terbesar di Indonesia. Adapun penolongan dari kinerja saham Bank Mandiri adalah kinerja keuangan yang baik, di mana kredit dan dana pihak ketiga Bank Mandiri dapat tumbuh di atas Indonesia. Secara nasional, kredit di bulan Juni 2023 tumbuh sebesar 7,8 persen secara year-on-year dan DPK tumbuh 5,8 persen year-on-year. Di sisi lain, kredit dan DPK Bank Mandiri di bulan yang sama dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional, yaitu masing-masing sebesar 10,8 persen year-on-year dan 9,6 persen year-on-year. Bank Mandiri tetap menjaga komunikasi dalam menyampaikan strategi jangka pendek dan jangka panjang kepada investor dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perseroan. Kami percaya ke depannya persero masih bisa tumbuh dan membukukan profitabilitas yang tinggi dengan strategi yang tepat dan dengan dukungan kerja seluruh pegawai mandiri. Rekan-rekan media yang kami hormati, sampai dengan semester 1 tahun 2023 ini, Bank Mandiri membukukan kinerja yang sangat baik dengan laba bersih secara konsolidasi sebesar Rp25,2 triliun atau tumbuh 24,9 persen secara year-on-year. Selain itu, terdapat beberapa pencapaian yang ingin kami highlight, yaitu aset Bank Mandiri mencapai Rp1.964 triliun atau tumbuh sebesar 10 persen year-on-year. Kredit konsolidasi sebesar Rp1.272 triliun, tumbuh sebesar 11,8 persen year-on-year. Total DPK tumbuh 8,5 persen year-on-year, mencapai Rp1.430 triliun. Pendapatan operasional sebelum provisi atau PPOP sebesar Rp42,1 triliun, tumbuh 18,9 persen year-on-year. ROI atau Return on Equity Bank Only mencapai 25,8 persen. Rasio NPL konsolidasi pun menjadi 1,64 persen. Dan rasio permodalan kar konsolidasi meningkat menjadi 20,7 persen. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Sigit Prastowo selaku Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri untuk melanjutkan pemaparan. Bapak Sigit. Terima kasih Pak dan hadirin dan rekan-rekan media yang saya hormati. Selanjutnya, terkait dengan kinerja keuangan Madiri sampai dengan semester 1 2023, dapat kami sampaikan beberapa indikator utama sebagai berikut. Seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Bapak Darmawan, kredit secara konsolidasi tumbuh double digit sebesar 11,8 persen year-on-year menjadi Rp272 triliun. Karena pihak ketiga secara konsolidasi mencapai Rp430 triliun dengan rasio dana murah atau kasas secara bank only mencapai 78,2 persen. Rasio cover rate NPL yang mencapai 342 persen naik 67,7 persentase poin dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu. Rasio net interest margin atau NIM secara bank only tercatat 5,3 persen naik 24 basis poin secara year-on-year. Secara keseluruhan, return on equity secara bank only mencapai 25,8 persen atau naik 2,75 persentase poin secara year-on-year. Dan terakhir, permodalan bank masih kuat dengan rasio kar secara bank only berada di angka 20 persen. Dari sisi laba rugi, dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan pertengahan tahun 2023, pendapatan bunga bersih tumbuh 13,1 persen secara year-on-year, didukung oleh pendapatan bunga yang naik 21,3 persen secara year-on-year. Selanjutnya, pendapatan non-bunga masih berhasil tumbuh 14 persen secara year-on-year, mencapai 18,4 triliun rupiah, sehingga total pendapatan operasional mencapai 66,6 triliun rupiah atau tumbuh 12,3 persen secara year-on-year. Pertumbuhan pendapatan tersebut melampaui pertumbuhan biaya operasional yang hanya naik sebesar 2,6 persen secara year-on-year, sehingga joss ratio terjaga positif dengan menunjukkan efisiensi yang sangat baik. Biaya cadangan kerugian menurun 0,2 persen secara year-on-year menjadi 7,6 triliun rupiah, di mana terkait hal tersebut akan dibahas lebih lanjut nanti oleh Pak Sidik. Secara konsolidasi, Bank Mandiri membukukan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non-pengendali sebesar 25,2 triliun rupiah atau tumbuh 24,9 persen secara year-on-year. Selanjutnya, kami sampaikan rincian pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga Bank Mandiri. Pertumbuhan kredit semester 1 2023 ditopang oleh segmen-segmen yang tumbuh double digit antaranya adalah segmen komersial sebesar 19 persen secara year-on-year, segmen SMI dan konsumer masing-masing tumbuh 11,7 persen secara year-on-year, segmen mikro tumbuh sebesar 11,3 persen secara year-on-year. Selain itu, perusahaan anak perseroan juga membukukan kinerja yang baik dengan pertumbuhan double digit yakni sebesar 16,3 persen secara year-on-year. Sejak pertumbuhan kredit, likuiditas Bank Mandiri juga terjaga dengan aman dan sehat di mana dana pihak ketiga sebesar 8,5 persen secara year-on-year menjadi Rp1.430 yang ditopang oleh giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 21,2 persen dan 5,8 persen year-on-year. Pertumbuhan ini membawa rasio dana murah atau kasa Bank Mandiri menjadi sebesar 78,2 persen secara bank only dan 73,4 persen secara konsulinasi. Selanjutnya, kami persilahkan Bapak Ahmad Siddiq Badrudit, selaku Direktur Manajemen Risiko, untuk melanjutkan pemaharan. Terima kasih, Pak Sigit. Rekan-rekan media sekalian, kinerja Bank Mandiri yang baik juga tidak lepas dari kontribusi kinerja perusahaan anak kami. Secara konsolidasi, keseluruhan perusahaan anak mempunyai total laba bersih sebesar Rp5,2 triliun atau tumbuh 33,6 persen year-on-year pada semester pertama 2023, di mana sebesar Rp2,8 triliun merupakan porsi kepemilikan Bank Mandiri. Ada pun beberapa highlights dari kinerja perusahaan anak sampai dengan Juni 2020 sebagai berikut. Yang pertama, kredit Bank Syariah Indonesia naik sebesar 16 persen year-on-year, mencapai Rp222 triliun dengan return on equity yang mencapai 17 persen. Yang kedua, pertumbuhan kredit Bank Mandiri Taspen naik sebesar 14,5 persen year-on-year, mencapai Rp38,6 triliun dengan return on equity yang mencapai 28,5 persen. Dan yang ketiga, total revenue AXA Mandiri Financial Services yang naik Rp18,000 year-on-year, mencapai Rp2,9 triliun dengan return on equity yang mencapai 39,1 persen. Selengkap penggian kinerja perusahaan anak dapat dilihat pada layar presentasi. Selanjutnya, izinkan kami memamparkan indikator kualitas aset Bank Mandiri. Pada semester pertama tahun 2023, rasio loan at risk atau LAR, bank only, turun sebesar 4,7 persenetage points secara year-on-year menjadi 10,5 persen. Rasio NPL bank only bank mandiri juga turun sebesar 94 basis points year-on-year menjadi 1,53 persen dengan cost of credit bank only sebesar 0,98 persen. Dalam aspek pencadangan, per Juni 2023, rasio LAR coverage dan NPL coverage bank mandiri berada di level yang sangat sehat, masing-masing mencapai 49,7 persen untuk LAR coverage dan 342 persen untuk NPL coverage. Selain itu, total restrukturisasi kredit yang terdampak oleh pandemi COVID-19 telah turun dari Rp35,9 triliun di awal tahun 2023 menjadi Rp26,6 triliun di bulan Juni 2023. Dari total kredit restruktur COVID-19 yang sebesar Rp26,6 triliun, segmen UMKM adalah 15 persen dari total Rp26,6 triliun, dan non-UMKM sebesar 85 persen. Di mana keseluruhan semua segmen terus memperlihatkan tren yang menurun seiring perpanjangan restruktur COVID-19 per Maret 2023 hingga Maret 2024 untuk beberapa selektif segmen. Ada pun beberapa sektor dari program restrukturisasi COVID-19 terdampak COVID-19 dapat dilihat pada layar presentasi. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagai komitmen dari Bank Mandiri dalam transformasi digital, Bank Mandiri telah memberikan layanan terbaik melalui tiga inovasi utama. Yang pertama, Super Platform Kopra untuk nasabah segmen wholesale dan SME, kemudian Super App Live-In untuk nasabah segmen retail banking, serta yang ketiga adalah Smart Branch dengan konsep cabai modern dan seamless untuk nasabah-nasabah Bank Mandiri. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Timoti Utama selaku Direktur Information Technology untuk melanjutkan pemaparan. Terima kasih Pak Sidik. Rekan-rekan media yang kami hormati, saya akan mulai pemaparan inisiatif digital Bank Mandiri dimulai dari Super Platform Kopra. Diluncurkan pada Oktober 2021, Kopra menyediakan solusi untuk berbagai jenis transaksi wholesale, diantaranya seamless onboarding and easy access, di mana pembukaan rekening baru, onboarding distributor, dan supplier dapat dilakukan secara cepat. One Stop Wholesale Solution, satu portal untuk semua transaksi wholesale, termasuk cash management, trade, dan working capital, serta treasury. Superior Convenience, di mana Kopra menawarkan kemudahan akses untuk bertransaksi di manapun dan kapanpun. Ecosystem Financing dan Cross Selling, akses pembiayaan fasilitas value chain, dan juga cross-selling dengan produk lainnya. Kopra Host to Host, di mana sistem Kopra dihubungkan dengan sistem nasabah wholesale, sehingga membuat transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. Kami terus berinovasi, mengembangkan fitur-fitur Kopra sesuai dengan kebutuhan nasabah. Salah satunya, Kopra juga kami sediakan dalam versi mobile app, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, dapat kami sampaikan bahwa kinerja dan transaksi wholesale melalui support platform Kopra hingga semester 1 2023 sangat baik, dengan beberapa highlight utama. Yang pertama, 95% klien bisnis kami telah bergeser di Kopra, di mana 70% merupakan pengguna aktif. Selain itu, lebih dari 1.500 klien bisnis kami telah terhubung melalui fitur Kopra Host to Host. Kopra juga menyalurkan value chain financing kepada lebih dari 150 distributor dan supplier setiap bulannya. Secara keseluruhan, sampai dengan semester 1 2023, nilai transaksi wholesale bank mandiri telah mencapai 19.299 triliun. Apabila ditarik 12 bulan terakhir, tumbuh 1,4 kali sejak Kopra diluncurkan. Beger juga frekuensi transaksi Kopra telah mencapai 970 juta kali, apabila ditarik 12 bulan terakhir, tumbuh 1,7 kali sejak Kopra diluncurkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kopra juga memberi dampak yang positif terhadap kerja kinerja financial bank mandiri. Dapat kami sampaikan, yang pertama, hingga kuartal pertama 2023, pangsa pasar giro bank mandiri telah mencapai 19%. Jauh meningkat dari rata-rata 14% pangsa pasar di periode yang sama di tahun 2019. Kopra juga telah menyalurkan value chain financing sebesar Rp35 triliun atau tumbuh 59% year on year. Pendapatan biaya melalui Kopra juga mencapai Rp1,1 triliun. Selanjutnya, Kopra masih akan meluncurkan fitur-fitur yang relevan agar tetap memberi pengalaman banking yang superior bagi nasabah wholesale. Ada pun beberapa fitur ungguluan yang kami luncurkan di semester ke-2 2023, diantaranya adalah biometrik akses Kopra mobile, dashboard konsolidasi, integrasi beberapa fitur antara live-in dan Kopra, dan juga balance forecasting. Rekan-rekan media yang kami hormati, sebagai komitmen Bank Mandiri dalam transformasi digital untuk melayani nasabah, Bank Mandiri telah memberikan layanan terbaik melalui inovasi Live-in by Mandiri sebagai single super app dengan berbagai fitur banking dan beyond banking yang lengkap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.